Di hutan ada rumah, didiami pelanduk, datang seekor kelinci, mengetuk pintu, tok, tok, pelanduk, pelanduk, tolonglah, aku mau ditembak, dor, dor, dor. Kelinci-kelinci masuklah, silahkan duduk, ngek, ngok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat semuanya, bertemu lagi bersama Ustada Desi. Hari ini kita akan mengenal tanaman obat sereh. Yuk kita lihat videonya. Yuk kita lihat bagaimana cara menanam tanaman sereh. Siapkan bibit tanaman sereh. Usahakan bibitnya masih memiliki bagian akar dan daun ya. Kemudian potong daun sereh bagian atas. Masukkan bibit sereh ke dalam lubang tanam, lalu timbun kembali dengan tanah. Padatkan tanah agar bibit sereh berdiri tegak ya. Selanjutnya kita lakukan pengiraman, supaya tanamannya subur. Apa ya manfaat sereh? Yuk kita lihat sama-sama. Manfaat sereh untuk kesehatan erat dikaitkan dengan kandungan nutrisi di dalamnya. Selain membuat cita rasa makanan dan minuman menjadi lebih lezat, sereh juga mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti halnya vitamin B, magnesium, kalium, dan juga zat besi. Untuk mendapatkan manfaat sereh, Anda dapat mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung sereh. Anda juga bisa menjadikan minyak sereh sebagai aroma terapi untuk menenangkan. Sereh dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Demikian tadi video tentang cara menanam tanaman sereh dan manfaat sereh. Alhamdulillah anak hebat sudah melihat video tentang sereh. Kegiatan hari ini adalah membilang sereh dan meletakkan sereh berjajar. Anak hebat, sekarang ustazah akan meletakkan sereh secara berjajar. Sebelum kegiatan membaca basmala, bismillahirrohmanirrohim. Alat dan bahannya ada sereh dan tepas sebagai alas. Yuk kita mulai. Sekarang kita membilang serehnya yuk ada berapa? Satu Dua Tiga Ada berapa anak hebat? Ya ada tiga Membuat infus water Yuk anak soleh, kita akan membuat infus water dari tanaman obat sereh. Alat dan bahannya ada sereh, madu, air, dan botol. Pertama anak soleh potong-potong serehnya menjadi kecil seperti ini ya. Kemudian Dimasukkan ke dalam botol. Kita buka botolnya. Seperti ini anak soleh. Sudah dimasukkan semua. Nah sekarang kita akan menuang air ke dalam botol. Semuanya ya. Nah seperti ini. Supaya lebih nikmat, Ustazah akan menambahkan madu ke dalam minuman infus water. Nah kita masukkan semua madunya ya. Setelah itu kita akan menutup. Wah Alhamdulillah, sudah jadi infus waternya Ustazah. Bisa diminum 6 jam setelah pembuatan ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Terima kasih anak hebat. Semangat selalu ya. Selalu jaga kesehatan. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.